salam rayo bagi kita semua saya harap kabar saudara-saudara disana baik-baik saja ya dan kabar saya disini sangat baik seperti biasa saya akan meramal sebuah jodiak dan di video ini saya akan meramal jodiak Scorpio ya saudara-saudara ya dan langsung saja saya ketepi pembahasan let's go dan alangkah baiknya saudara-saudara saya ini membantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya dengan like subscribe dan komen ya dan langsung saja saya menuju ke topik pembahasannya seperti biasa saya akan meramal tentang kehidupan percintaan dan keuangan yang kamu jalani di bulan 8 ini ya saudara-saudara ya dan saya langsung mulai ke topik yang pertama yaitu untuk kehidupan dan hasil ramalan untuk jodiak Scorpio khusus kehidupan di bulan 8 ini yaitu menyendiri untuk meraih kesuksesan ya menyendiri untuk meraih kesuksesan sepertinya dia lebih mengedepankan apa yang diinginkannya ya dan dia tidak membaur kepada lingkungannya ya sepertinya dia kebanyakan di dalam rumah ya untuk orang yang berjodiak Scorpio ya dia betul-betul ingin mengejar apa yang dipikirkannya ya seperti itulah hasil terawangan untuk orang yang berjodiak Scorpio di bulan 8 ini ya dan saya lanjut ke topik yang kedua yaitu tentang percintaan Hai dan hasil ramalannya untuk orang yang berjodiak Scorpio khusus percintaan di bulan 8 ini yaitu putarakanlah isi hati anda putarakan isi hati anda sepertinya anda mempunyai unik-unik ya untuk pasangan anda ya dan anda mendiamkannya selama ini ya Hai jangan terlalu lama dipendam ya saudara karena akan membuat kekecewaan di kemudian hari jikalah kamu menyimpan unik-unik yang ada dalam diri kamu kepada pasangan kamu ya sampaikan saja walaupun itu menyakitkan ya dan begitulah hasil terawangan ataupun hasil ramalan untuk orang yang berjodiak Scorpio khusus percintaan ya dan saya lanjut ke topik yang ketiga yaitu khusus keuangan dan hasil ramalannya untuk orang yang berjodiak Scorpio khusus keuangan yaitu pemasukan berkurang pemasukan berkurang sepertinya pemasukan khusus keuangan kamu di bulan 8 ini mengalami penurunan ya yang saya lihat ya sepertinya kamu sedang mengandalkan tabungan kamu ya itulah gunanya menabung ya karena kita tidak tahu di depan hari kita mengalami kesusahan ya Hai tapi saya yakin di bulan selanjutnya orang yang berjodiak Scorpio ini mengalami peningkatan di bidang keuangan nya ya Insya Allah ya Oke begitulah hasil ramalan untuk orang yang berjodiak Scorpio Hai dan sampai disinilah video saya saudara-saudara semoga bermanfaat ya salam rayu bagi kita semua Terima kasih Terima kasih